Calon Presiden Pak Anies Baswedan menghadiri undangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat BRIN Dalam acara ini Pak Anies sebagai pembicara kegiatan temu toko BRIN Jadi saya menerima undangan dari BRIN untuk hadir dalam memenuhi undangan ini Kemudian tadi saya berjumpa dengan para ratusan peneliti di BRIN yang bervariasi sekali sesi kita mulai jam 10 dan baru saja selesai hampir jam 1 Kata Anies kepada media Saat ditemui di Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada hari Kamis 5 Oktober 2023 Kedatangannya untuk berdiskusi dengan ratusan peneliti di BRIN yang bervariasi Pak Anies menuturkan selama 3 jam berdiskusi mengenai perkembangan riset dan bagaimana peneliti memiliki ruang melakukan pengembangan ilmu Jadi hampir 3 jam berdiskusi banyak hal terkait dengan satu perkembangan riset Yang kedua tentang bagaimana peneliti memiliki ruang untuk bisa melakukan penelitian pengembangan ilmu dengan baik puturnya Kemudian dia menuturkan banyak yang diskusikan tentang pengembangan ilmunya sendiri termasuk Permanfaatan riset di bidang untuk pengambilan kebijakan Jadi tadi adalah sebuah kesempatan kami bertukar pikiran dengan para peneliti tadi dibuka oleh Bapak Kepala BRIN Kemudian dihadiri sekitar mungkin 150 peneliti Itu tadi kegiatannya Dari pantauan media di lokasi Pak Anies tiba di gedung BRIN pukul 10 waktu Indonesia Barat memakai kemeja berwarna hijau Setibanya mantan gubernur DKI Jakarta langsung auditorium utama BRIN Kemudian acara kegiatan temu toko BRIN itu bersama Pak Anies dilakukan tertutup tanpa media Media yang sudah hadir menunggu acara tersebut hingga selesai Terima kasih